selamat datang di nyantai dengan gua Aldi so disini adalah channel yang suka review dan juga research sesuatu berkaitan dengan teknologi so kalo kalian tertarik bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastinya aktifin juga notifikasinya biar tau dan langsung tonton video terbaru kita nantinya dan di kali ini sih benernya gua mau ngajak kalian mikir dulu gitu ya kayak diskusi atau debat kali ya buat ngebahas sebuah mouse murah bukan mouse gaming ya tapi ya mouse murah aja apakah masih aman kalo dibeli dimana banyak mouse yang mungkin lo tambah budget sedikit lebih tinggi ya tapi kawetannya juga bakal dapet yang lebih baik lagi terus juga dipakainya lebih nyaman karena pake spek sensor yang lebih oke lagi ya menurut kalian gimana? coba deh komen gitu ya masih ada ga sih disini yang masih pake mouse murah ya? sama disini gua ga mau denger nih kalian komen tuh kayak gua pake fotoin banget ya udah itu mouse itu punen aja lah ya gua sebel gitu dengerin komen fotoin mulu coba ya gapapa kalo lu punya gua pengen tau juga pendapatnya aja gimana menurut kalian gitu soalnya sekarang nih gua mau bahas mouse kantorannya yang sebenernya ya gua masih sebel kenapa mereka ga ga speakernya aja gitu malah bikin peripada lainnya yang sebenernya sih ga salah juga ya ini mouse juga bukan mouse mahal atau mouse yang kayak gimana dan ini gua udah ada 2 mouse yang harganya juga di sekitar 100 ribuan aja bahkan yang style yang seperti ini yang ini nih ini harganya di bawah 100 ribu udah wireless punya cuy tapi udah lah jangan lupa kasih pendapatnya aja di kolom komentar dan untuk mousenya ini si Altec launchingnya itu ya simple ya ini adalah mouse laptop murah dah sesimpel itu aja yang polosan ini seri ALBM7341 atau 14 eh 7314 ya dan yang bolong-bolong ini adalah seri ALBM7422 yang ini cuma 180 ribuan yang ini 100 ribuan dan ini bener-bener ga sampe 110 ribu ini murah banget emang ya ditambah ada fitur wireless 2.4 GHZ nya cuy jadi tinggal colok dan connect tanpa kabel kaya Votray-Votrayan lagi cuy tapi tetep walaupun ini harganya beda tipis fiturnya pun juga lumayan jauh berbeda ya jadi ya kalian pantengin aja untuk perbandingannya dan pertama kita akan bahas dulu yang versi polosannya yaitu ALBM734 ga enak disebutnya ya dari desainnya simpel banget kayak mouse Logitech yang kantoran punya dan ya ini versi yang agak sedikit lebih budgetnya aja tapi yang perlu diapreciasiin lagi dia ini ga asal mouse kopongan bentuknya ringkih punya cuy jadi finishingnya si ALTEC ini masih cukup niat buat mouse under 100 ribuan ada logo ALTEC di bagian bonggungnya terus bahannya masih pake plastik dan atas bawahnya yang mana ya standar banget sih sebenernya serta scroll wheelnya ini menggunakan rubber punya tombolnya cuma klik kiri dan kanan sama middle click aja tanpa ada set buttonnya dengan tipe klik yang ga terlalu nyaring ya lumayan lah ya ga ganggu orang ya cukup adem suaranya cuma ya untuk durabilitas kliknya ini cuma berada di 3 jutaan doang ya jangan disamain sama KL GM8 yang udah sampe 80 juta klik cuy ya terus bentuk mouse ini ceper banget ya yang kalo digenggam sebenernya kurang konvinien cuma grip fingertip doang yang cocok udah gitu berat mouse ini cuma 70 gram doang yang mana cukup ringan dan sangat wajar kalo beratnya ini mau disiapan lagi gitu kalo mau lebih eh mau lebih berat maksud gua terus sistem baterainya masih pake baterai A1 piece copot pasangnya gampang dan juga di slot baterainya terdapat slot USB dongle nya ya nah tapi uniknya ini mouse ga ada switch untuk mati nyalain mouse nya cuy ini auto aja nyala standby terus tapi kalo ga dipake dia bakalan masuk ke mode sleep nya dan nyalainnya lagi tinggal pencet tombol apapun dan dia langsung nyala lagi si mouse nya yang mana ini menurut gua konsepnya cukup menarik ya dan untuk barang kedua dulu ya itu sih Alabama 7422 ya yang sebenernya ini bolong-bolongnya itu hanya sekedar gimmick ya guys soalnya kalo ngomongin soal bobotnya yang ini 2 gram lebih berat dibanding yang polosnya yang ini jadi 72 gram cuy ya nice lah ya sebenernya ada desain mouse kayak ala-ala mouse gaming gitu finishing nya juga masih bagus pake plastik yang durabilitasnya masih oke punya namun untuk fiturnya dia ini lebih banyak pertama dari tombolnya ini ada side button nya jadi lumayan yang lu suka maju mundur ya mouse nya ini ada di sisi sampingnya terus ada LED rainbow juga di bagian dalamnya buat pemanis barang juga sama logo Altec di dalamnya dan juga untuk baterai nya ini baterai tanam cuy jadi tinggal cas aja kalo baterai nya abis ini asik nih cuma yang ngecas nya masih pake USB micro cuy belum type C ya wajar lah murah gitu ya ga cukup disitu aja mouse ini pun juga punya tombol DPI buat ngatur 3 profile bawaannya itu ada di 1000 DPI 1200 DPI sama 1600 DPI lumayan nih buat aja tipis-tipis gitu ya ini masih asik lah ya buat dipake harian dan ya sebenernya sih yang ada yang perlu di testing lagi kayak kita lagi test mouse gaming yang ada gitu ya ini standar lah ya seakward-akward nya si sensor ini pun juga ga bakalan senyaman mouse gaming yang beneran mouse gaming gitu tapi menariknya untuk di harganya sendiri sih walaupun memang sensornya standar ya mereka keduanya pake sensor laser juga ya lumayan buat penggunaan ya kalo ditanya buat main game sebenernya ini bukan untuk main game juga tapi ya tetep bisa lah kalo kalian pengen pake buat main game ya intinya sih ya ini memang lebih ke portabilitas yang murah dan juga ya portabilitas gitu ya kayak mouse mini yang lo ga perlu makan tempat juga buat bawa barang laptop lo kerja gitu ya kan apalagi jaman sekolah kerja yang mungkin suka nanteng-nanteng mouse sama laptop lo dibanding lo bawa mouse gede berat apalagi masih pake kabel yang mending tinggal pake yang kayak begini aja super simple menurut gue ya donggolnya tinggal standby di laptop atau ga colokan dalamnya juga ada gitu jadi ya udah tinggal pake ya plug and play dan ga cuma sampe itu juga si mouse ini pun juga punya banyak banget pilihan warnanya kayak yang polos ini ada 5 pilihan warna sedangkan yang bolong-bolong ini dia ini punya 4 pilihan warna dari yang netral, cowok, dan juga cewek ini ada semua pilihannya ya memang si Altec ini ngejar semua pasar mouse kantoran budget dan ngebebasin pilihannya untuk semua usernya cuy ditambah ada garansi 1 tahun jadi sih tidaknya lo dijamin kalo mouse nya ini kalo lo pake bener ya ini bakalan aman selama 1 tahun cuy nah main kan tapi konsernya gue disini sebenernya ga cuma di mouse nya sih ya karena sekali lagi mouse yang seperti ini di harganya ya mouse nya aja gitu ya lo punya banyak pilihan di kelas mouse murah kayak si Altec ini banyak banget pilihannya yang gaming sebenernya juga ada ya walaupun gue ga merekomendin lo beli mouse gaming di harga 100 ribuan better kayak yang seperti ini aja udah cukup gitu ya cuma yang lebih gue sayangkan lagi ya barang-barang kayak gini paling bener sih ya belinya di toko resmi aja gitu ya soalnya sebelum di jaman-jaman gue suka nge-review kayak di nyantai ataupun next media beli mouse yang murah beli di toko komputer kadang ya gue ga dapet barang yang asli cuy udah gitu kadang harganya dimahalin juga lagi jadi ya intinya kalo lo mau beli mouse murah kayak Altec ini ya di official store nya aja yang sangat gue rekomendasiin jangan cari ribet gitu ya buat beli di toko kalo lo bukan kalo lo ga tau kalo itu rekanan resminya atau bukan ya bukan berarti gue juga ngelarang sih tapi yang pasti-pasti aja cuy kayak gimana tapi sekali lagi nih di harganya ya gue sih ga ragu buat rekomendasiin ke kalian tinggal pilih aja mau kayak gimana mouse nya dari performanya sebenernya udah mirip-mirip paling bentukan baterai nya aja yang mana kalian suka mau tinggal charge tapi masih pake micro USB atau mau yang ganti baterai AA tiap baterai nya abis coba aja komen dibawah oke? oke mungkin itu aja lo pembahasan gue dari musk office nya si Altec Lansing ALBM lupa angkanya tolong bantu share video ini ke temen-temen kalian juga yang lagi butuh mouse murah untuk laptop dipake kuliah ataupun kerja dan jangan lupa kasih pendapat dari kolom komentar sama juga like videonya kalo kalian suka dan follow semua social media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord dan semua linknya itu ada di deskripsi yang terakhir sampai jumpa di video nyantai selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax